30 pemulung sampah di TPA Sanggerahan dengan sesama dan antusias mengikuti penjelasan perbedaan 5 jenis surat suara yang akan dipakai pada pemilu serentak 17 April besok. KPU juga mengenalkan tata cara pencoblosan para peserta pemilu, baik parpol, capres-cawopres, caleg DPD, DPR, dan DPRD. Kegiatan ini merupakan salah satu cara KPU Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan angka keikutsertaan masyarakat dalam pemilu 2019, sehingga target 90 persen angka partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini bisa tercapai. Itu kesannya terpinggirkan dia, jadi kurang misalnya mengikuti rapat-rapat, mengikuti akses ke media, segala itu biasanya kurang. Karena itu kami memandang mereka perlu, kami sosialisasi untuk mengenalkan penggaraan pemilu pada 17 April itu, termasuk surat suaranya yang ada 5, kemudian utara mencoblos yang sah, kemudian waktu pencoblosan, dan lain-lain diharapkan mereka tidak asing lagi dengan pemilu.